musik nah ini lemper bakar musik assalamualaikum teman semuanya ya kembali hari ini bikin kue tradisional lagi kue apa sih kue lemper lemper ayam ini kesenangannya kassandra jadi enak banget bagi teman teman yang pengen bikin juga untuk keluarga ayo kita simak bersama sama musik nah ini pertama yang kulakukan yaitu beli ayam dulu nah ayamnya bagian dada ini akan aku rebus dengan sedikit garam sedikit aja garamnya jangan banyak soalnya nanti kan dibumbuin lagi nah ini dikasih garam biar saat direbus tuh bertambah gurih gitu kalau ada tambahin chicken powder nih bikin enak banget ini chicken powder nah ini sekarang karena aku rebus disini aku nge-rebus ayam udah hampir tiap hari karena suami juga makan dada ayam ya ini rebus aja terus nanti disuir-suir dengan api sedang jangan terlalu besar nah ini ayamnya udah mateng ya sekarang akan aku suir-suir jadi seperti ayam suir-suir aku masak tuh kan ada ya nah ini disuir-suir dulu semuanya sampai selesai kalau udah damah enak disuir-suir ya nah ini udah udah kelar ayamnya gurih banget karena kan tadi dikasih garam ini kaldunya sisihkan sekarang kita masak bumbunya apa aja bumbunya disini ada bawang merah bawang putih serai daun jeruk kunyit kumin atau cinten ya selain itu nanti ada garam nah temen-temen bawang putih disini beda jadi saya ulang lagi kalau di video-video saya kalau ini penonton nanti penontonnya yang nonton nanti gitu maksudnya kok bawang putihnya banyak gitu apa enggak bau nah di luar di luar Indonesia tuh bawang putihnya harumnya itu beda gitu jadi harus banyak kalau pakai sedikit tuh enggak terasa enggak enak gitu nah selalunya saya kalau masak bumbunya saya tumis dulu digoreng gitu jadi ini yang bawang merah bawang putih akan aku goreng dulu terus dihaluskan terus ditumis kembali nah ini bawang merah bawang putih ditumis dengan sedikit minyak disini aku enggak pakai ketumbar ya temen-temen enggak begitu suka ketumbar kalau temen-temen mau pakai tambahin aja silahkan ini biarkan panas dulu oke udah panas tumis sebentar aja oh iya tadi santannya lupa ini pakai santan ya santannya aku taruh di kulkas sebenarnya kalau enggak media itu saya biasanya ayamnya duluan nah ini ketannya itu enggak aku tiriskan tiriskan ini setengah kilo dan ketannya itu direndam dulu ini rendamnya kemarin tapi gara-gara sibuk jadi enggak jadi kemarin tapi enggak apa-apa yang suka lemper itu si Cassandra ya oke mudah akan aku haluskan oke sekarang lanjut lagi kan aku tumis serainya dan masukkan dan masukkan kunyit kunyit bubuk kalau kunyitnya fresh ya ditumis bersama irinya tadi ya dan juga jinten meritanya lupa ya teman-teman enggak disebutin tadi pintunya dikit aja oke merica atau lada nah itu tadi apa namanya ini tadi aku bilas dengan air kaldu aku tumis dulu nah sekarang kan aku masukkan airnya nih jadi bumbunya tuh masaknya agak lama biar tanah sini ayamnya juga masuk kasih daun jeruk biar baunya wangi serta chicken powder dikit aja saja tadi kan udah pakai ya buat bumbunya jangan lupa garam kalau anyet kan enggak asik ya nah biarkan airnya menyusut habis itu nanti masukkan santannya dirasa ya teman-teman ini enak banget sekarang akan aku masukkan santan ini saya pakai santan kaleng sebetulnya bikin aja nanti soalnya sisanya buat ketan ya buat ketannya oke ini akan aku masukkan ayamnya dan dimasak sampai tanak sampai mengering kalau bikinnya sedikit kayak gini ya mending bikin banyak biarkan ayamnya dimasak sampai kering sampai seperti seronjeng gitu dengan api kecil jangan terlalu besar dan ini udah mengering tetap aja di oseng oseng tetap dimasak jangan dengan api besar ya teman teman biarkan kering bener bener wajarnya gosong gak apa apa nanti juga bisa dicuci kan kering banget terus aja ya sekarang udah cukup ini udah kering banget tuh enak sekali dirasa ya teman teman pastikan rasa gurih kalau anyep tuh gak asik udah capek capek masak rasanya anyep nah ini dia ayamnya udah cukup anek teman teman sini proses ketannya ini ketannya 500 gram atau setengah kilo direndam beberapa jam ini tapi saya rendamnya kemarin dan santan santannya nanti jika jika teman teman mau dikaron di panci boleh santannya harus ditambah sesuaikan dengan ketannya dan nanti di santan aku bumbuin dengan lengkuas sama serai sama daun jeruk jadinya enak sekali dan ini saya prosesnya saya ala di kampung yaitu di di kukus nah di kukus 15 menit habis dikukus nanti disiramin dengan santan gitu pokoknya banyak cara untuk membuat lemper ya kalau di aron kan harus dimasak selain itu dikukus juga bisa nah dikukus kini terus nanti tinggal nambahin 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 santan gitu ini akan aku kukus selama 15 menit tergantung 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 kukusannya juga saya pakai listrik oke nah ini nanti santannya akan aku panasin dengan di bumbun ini gitu berasnya sambil nunggu steam ya itu udah hampir gak berbentuk beras dan disini santannya 250 mili santan kental dan aku panaskan dengan serai jadi ketannya itu benar-benar harum ya dan juga lengkuas serta daun jeruk dan juga garam ya garamnya harus terasa ya jadi gurih gak anyep oke nah ini cuma panas saja walau dimasak sebentar ya tapi kan aromanya keluar ya nah ini sampai tidak berujud beras ya itu masih di tengah dicek dulu ya cek itu masih ada berbentuk beras nih kelihatan mentah tuh tunggu aja dulu tetap aja dikukus pokoknya sampai gak berbentuk beras gitu ini malah mendidih lagi tinggal ngobrol oke ini di kecilkan apinya ini nanti disiram gitu nah kalau di arom kan langsung pakai apa itu namanya airnya lebih banyak ya air santannya kalau di arom dimasukkan dimasak disini jadi masaknya situ iya cek dulu tuh udah gak ada hujot berasnya nah sekali-kali diaduk di cek nah berapa lamanya kan tergantung apinya juga jadi kalau masih berbentuk beras tuh kukus aja nah sekarang ini aku langsung siram dengan santan ya teman-teman santannya pastikan panas dan biarkan meresap ini kukusannya bolong nah diaduk-aduk biarkan ini masih ada santan kentalnya habis ini biarkan dulu habis itu dikukus kembali sampai mateng lengkuasnya diambil jangan ngikut kekukus kalau serainya mas silahkan tengah lengkuasnya baunya terlalu kuat nanti oke kan aku aduk-aduk dulu ya nah masukinnya dikit-dikit apalagi ini bawah tolong bisa-bisa santannya langsung eh bocor bukan bocor lagi memang bolong berlobang ayah oke nah biasanya kalau ibu saya sih ya habis gini didiemin dulu dingin baru dikukus kembali benar-benar benar-benar wangi oke ini mana tadi santannya eh santannya lengkuas ini biar biar ini loh biar rata masih ada yang belum tercampur santan nah ini udah aku aduk rata nih pastikan rata ya bener-bener rata santannya ke semua ketannya ketan tuh beras pulut kalau yang di malaysia abisnya teman-teman di malaysia ketan tuh apa gitu ketan tuh pulut orang indonesia manggilnya ketan oke ini akan aku kukus kembali selama 30 menit yang lama-lama masa ngukus seharian kan gak mungkin ya 30 menit udah mateng ini nanti kan dikukus kembali ya oke itu kan santannya disini bawah kayak macam oke kukus lagi 30 menit pastikan ada airnya di dalam udah mateng belum kayaknya udah mateng ini baru baru sebelum 15 menit udah mateng aku angkat nanti kan di dikukus lagi ya teman-teman habis dibungkusin jadi itu masaknya tuh gak gak sebentar gitu soalnya nanti dikukus lagi jadi tanek gak cepet basi kalau basi itu kurang tanek ya ini saatnya ngebungkus disini udah aku siapin daun pisang sisa kemarin bikin mendut serta lidi kalau ada dan disini ketannya dan ini fillingnya ayam jadi apa yang akan aku lakukan yaitu aku bentuk semuanya dulu nanti aku bungkus ya jadi ini bentuknya akan aku percepat disini jangan pegang dengan tangan katanya sih cepet basi ya jadi aku pakai sarung tangan kalau enggak pakai plastik aja nah ini akan aku bentuk-bentuk dulu disini aku mejanya aku alasin dengan kertas baking 7 ini loyangnya juga aku alasin kertas baking 7 nanti semua yang aku bentuk udah aku taruh disini ya jadi gampang ditata gitu kalau mau dicetak dengan cetakan sushi juga oke aja silahkan nah disini akan aku ambil 1 sendok terserah teman-teman mau ukurannya seberapa mau gede-gede juga silahkan kumah ini se enggak terlalu gede ya mami mami ya can I have the window where is the window it's 2H oke you can have 1H ya nah ini semuanya udah kiniin enggak ribet sih kelihatan ribet ya mau kini hasilnya lebih cantik teman-teman kalau dicetakan tuh gimana gitu ya ribet juga ya nah feelingnya tergantung teman-teman mau banyak atau mau sedikit jadi gini aja langsung nah dipadetin mau lebih kecil lagi ya dikecilin lagi ya nah nanti tinggal apa tinggal ngebungkus udah gini aja karisannya batuk oke dan aku taruh disini semuanya nanti tinggal ngebungkusnya ini udah semuanya udah aku bentuk jadi sekitar kayaknya 32 ya 32 atau 31 tadi lupa nah ini sisa ayamnya tinggal segini padahal itu tadi ayamnya udah aku kasih banyak-banyak nih dan sekarang akan aku bungkus bungkusnya daunnya kayak gini kecil-kecil ya oke ini kok mancang ya kan aku gunting dikit soalnya what's that be Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang udah semuanya udah siap nih siap-siap di kukus. Sini aku siapkan air. Karena aku tutup tuh. Nah ini elektrik. Jika teman-teman mau pakai panci silahkan. Ini kukus selama 30 menit. Udah mateng. Panak dah. Wanginya luar biasa. Jika mau dibakar, bakar aja. Nah ini tadi dah sebagian ini akan aku bakar ya. Yang separuh enggak soalnya nanti akan aku masukkan kulkas buat besok. Ini udah aku siapin apinya. Nunggu panas dulu. Dan ini bakarnya sebentar aja. Aku taruh di ini nih. Biar gampang. Enggak semuanya. Sebagian masih di dalam. Oke ini udah kena kukus bakar. Ini buka aja ya. Biar ini. Biar enggak gosong. Rupa nih. Padahal ini tadi bersih udah dicuci kok. Mana apinya? Tuh apinya di dalam. Ini aja lah. Well, I don't really eat that much rice. But I'll tell ya. Rice is nice. What's in the middle? Chicken One more is Why have one when you can have another? Did you say mommy? Chicken Why is it green? I'm gonna leave That's the last one You said two Now it's three I'm not three Maybe even ten I already ate ten I already took a bite Come on, sir You don't like it? It's great One more How many you're Why they eat? Four These are bites He's like, you know what? I'm gonna have one more And after that, he's like You know what? I'm gonna have one more And then after that, he's like Okay, this is my last one I don't know These are barbecued And these are steamed Yeah, all actually steamed Let me compare Nothing compares The one that's This barbecue, right? It's a bit more sticky Yeah, barbecue's better Dibakar katanya Lebih enak So which one is better? Barbecue Barbecue Oh, yang dibakar lebih enak Enak, enak Barbecue enak Dibakar enak Thank you, Sumi, Karissa So which one you like, Cassandra? Cassandra senangnya dikukus aja Because I'm kind of full Okay What's good dinner? Is this dinner? No, it's dinner then Hey, you eat more Nambahya I know you like it It's kind of good Yummy, right? Terimalah kenyataan, Cassie You have to accept it That you like lemper Hehehe Nggak mau menerima kenyataan Why do you want to look like this? Oh, no Terimalah kenyataan, gitu I was watching a video of a guy making pizza Ya, bener Yang Yang dibakar tuh lebih enak Enaknya gimana ya Nggak peliket gitu Ini yang dibakar nih Lebih enak kok Bener kata si Daniel Lebih enak Bener kata si Daniel 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 Bener kata si Daniel